assalamualaikum teman-teman oke teman-teman sekarang saya akan mencari buah liar ke bawah sana dan bisa anda kalian lihat ini jalannya sangat terjal perlu hati-hati karena ini lumayan cukup licin apalagi ini musim hujan jadi harus berhati-hati dan disini saya akan mencari buah langsat hutan semoga saja bisa menemukan buah langsat hutan yang lagi berbuah bisa kalian lihat ini batu yang cukup besar dan ternyata ini mulai gerimis teman-teman ini jalannya cukup terjal dan lumayan licin karena banyak kebatuan oke teman-teman dan ternyata langsatnya sudah mencari buah langsat hutan semoga saja bisa mencari buah sedang berbuah dan lumayan sudah ada yang matang warna kuning ini pohonnya langsung di bawah tepi jurang dan ini cukup ada batu besar teman-teman oke teman-teman mari kita lanjut oke teman-teman inilah buah langsat hutan sedang berbuah dan sudah banyak dimakan tupai monyet dan hewan lainnya dan di bawah juga banyak yang sudah dimakan hewan langsung kita manjat aja teman-teman oke teman-teman sekarang saya sudah berada di atas pohon seperti ini buahnya ini lumayan cukup banyak tapi ini masih pada mentah karena sudah pada dimakan tupai monyet dan burung yang sudah matangnya jadi disini saya akan mengambil yang matangnya aja meskipun belum terlalu matang juga oke teman-teman apakah ini buah langsat atau buah langsat buahnya bergerombol banyak dan mengambilnya satu persatu diambil yang sudah matangnya aja ini kebanyakan yang masih mentah oke teman-teman karena penasaran saya akan coba dulu gimana rasanya ternyata ini banyak ketahannya seperti langsat maksudnya asem kecut banget kalau yang kecil ada manis-manisnya kalau yang besar sangat kecut lumayan segar apalagi siang hari seperti ini super kecut teman-teman ini buahnya banyak tapi masih pada mentah selamat menikmati nah teman-teman cara ngambilnya cukup diambil satu persatu karena ini matangnya tidak merata dan karena disini di hutan jadi setiap ada yang matang pasti selalu dimakan binatang seperti monyet burung dan masih banyak serangga lainnya yang suka makan buah ini teman-teman jadi setiap ada yang matang pasti keduluan seperti ini buahnya teman-teman sebenarnya ini masih banyak cuma ini masih pada mentah oke teman-teman menurut kalian ini buah langsat atau buah langsat dan ini buahnya lumayan cukup banyak tapi masih pada mentah kan ngambilnya pun harus pilih-pilih dulu gak bisa langsung diambil semuanya karena ini banyak yang mentah seperti ini teman-teman buahnya sebenarnya ini belum terlalu matang dan menurut saya ini rasanya asem kalau yang kecil rasanya itu ada manis-manisnya dikit tapi teman-teman mungkin karena belum terlalu matang karena sulit sekali menemukan buah yang sudah matang karena sudah dimakan binatang maklum teman-teman karena ini tumbuhnya di hutan dan tadi juga sebenarnya ada monyet di bawah teman-teman mungkin mau ngambil buah ini maklum teman-teman di hutan jadi santapan para binatang liar dan inilah buah langsat yang sudah saya ambil teman-teman lumayan dapat banyak oke teman-teman mari kita cobain lagi seperti apa rasanya jujur teman-teman menurut saya ini rasanya kecut banget tapi kalau untuk yang ukurannya kecil itu ada manis-manisnya kenapa bisa beda gitu ya teman-teman yang kecil manis sedangkan yang besar rasanya sangat kecut dan bijinya kalau kegigit rasanya sangat pahit jadi harus hindari menggigit bijinya karena itu sangat pahit sekali mungkin kalau sudah matang sempurna baru bisa manis tapi sayang teman-teman tidak akan ada yang bisa matang sempurna karena keduluan sama monyet tupai dan juga burung karena ini tumbuhnya liar di hutan dan cara makannya harus langsung digigit gak bisa dibuka dulu karena ini menempel dengan daging buahnya dan ini juga banyak getahnya teman-teman menurut kalian apakah ini buah langsat atau buah langsep oke teman-teman segitu dulu videonya untuk hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati